Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Iki Brahimi dalam tutorial multimedia dan informatika kali ini saya akan melanjutkan tutorial tentang 3ds Max part ketiga yaitu tentang modifikasi objek apa modifikasi itu? modifikasi itu adalah mengeditnya mengubah suatu objek sebagaimana yang kita inginkan dengan fasilitas yang ada pada 3ds Max pertama sebelum saya memodifikasi objek hendaknya kita harus tahu tentang apa yang ada di panel disini yang pertama ini namanya panel create panel create itu adalah suatu tempat untuk membuat suatu objek dan disini namanya modify modify disini untuk mengedit atau mengubah bentuk objek sebagaimana yang kita gandaki dan disini namanya herersi ya herersi ini adalah suatu hubungan untuk menghubungkan antar objek atau link dan disini motion motion ini untuk mengatur animasi dalam suatu objek disini display disini untuk mengatur menyembunyikan atau menampilkan suatu objek dan disini utitles disini tambahan dalam mengedit dalam 3ds Max yang pertama kita panel create atau membuat suatu objek kemarin pada tutorial sebelumnya saya sudah memberikan membuat objek standar primitif dan geometri geometri disini gunanya untuk membuat objek 3d sedangkan shape disini gunanya untuk membuat objek dua dimensi kalau seandainya saya pilih salah satu daripada tipe objek splines ini misal saya buat disini ada garisnya seperti ini saya hubungkan satu sama lain saya yes ini garisnya saling terhubung ya jadi disini fasilitas dari shape shape disini fungsinya untuk membuat objek dua dimensi kalau seandainya kita membuat dua dimensi menjadi tiga dimensi kita tinggal merubah dimodify setelah itu kita pilih modify list disini lalu kita cari yang namanya extrude seperti ini extrude setelah itu kita bisa tinggikan atau kita atur sudah sesuka anda yang asalnya dua dimensi disini tiga dimensi yang asalnya cuma hanya garis disini bisa menjadi tiga dimensi seperti itu itu tentang modifikasi dari dua dimensi atau shape ini kalau seandainya geometri semisal sphere disini berbentuk lingkaran kita bisa merubah objek atau memodifikasi objek dengan kita pergi ke modify release semisal saya pilih yang namanya semisal saya pilih yang namanya band 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 disini artinya bengkok membengkokkan suatu objek disini kalau seandainya saya diginikan objek akan bengkok karena ini bentuknya bulat saya ganti dengan bentuk bersegi box disini ada dua pilihan ada cube ada box kalau seandainya pilih box seperti ini panjang lebar dan tinggi sedangkan kalau cube seperti bentuknya seperti kubus jadi langsung buat seperti ini jadi kita modifikasi dari ke modify model list result band disini banyak dari modifikasi kita modifikasi kubus disini ke modify model list jadi kita bisa menumpuk atau kita tumpuk disini modifikasi modifikasi yang sudah ada disini ingat modifikasi disini yang banyak disini tidak akan bisa digunakan pada satu objek karena satu sama lain ini ada tempatnya masing-masing untuk memodifikasi suatu objek band band ini untuk membengkokkan suatu objek semisal ya seperti ini kita bisa membengkokkan disini tidak seperti ini ya bisa membengkokkan suatu objek disini sudah objek sudah bengkok namun disini bengkok tapi disini kok lurus jadi kita bisa menambah misal beda disini ke box kita pergi ke box lalu kita pergi ke segmen mungkin ke tinggi kita sudah memberikan kesan yang bengkok yang sempurna dalam objek box seperti ini jadi ingat suatu objek bisa dimodifikasi melalui modify yang mana disini banyak pilihan yang mana satu sama lain tidak akan bisa digunakan pada satu objek karena fungsi dari setiap modifikasi disini hanya ada tertentu objek yang bisa digunakan seperti itu jadi disini kita bisa menonaktifkan modifikasi misal saya nonaktifkan disini ada tanda lampu kita klik klik bisa dinonaktifkan atau bisa kita hapus disini kita hapus itulah modifikasi daripada objek 3ds smg kalian tinggal mencoba sendiri disini banyak pilihan ingat disini banyak modifikasi tidak akan bisa digunakan semuanya pada dalam satu objek hanya pada objek tertentu saja disini nama objek parameter kalau seandainya kita memodifikasi suatu objek kayak tadi band disini parameternya berubah tidak sama seperti tadi disini kalau seandainya kita klik disini plus disini ada gizmo ada center gizmo itu di center ini menarik ke atas atau memindah titik pusat daripada suatu objek misalnya sebentar seperti ini jadi center disini adalah gunanya untuk pada band disini center disini gunanya untuk memindah titik pusat daripada suatu objek gizmo 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 ini bisa memindah fungsinya memindah suatu bentuk yang mana atau kerangka dalam membentuk objek disini saya pindah ke atas jadi kita bisa menonaktifkan sesuai sesuka hati anda semua itulah modifikasi dari 3ds make dalam membuat objek ini tutorial kali ini kita melanjutkan tutorial yang selanjutnya bila video ini berguna subscribe like dan bagikan ke teman-temannya seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati